Kita sedang melakukan perjalanan malam lewati jalan Soekarwo, ini baru dari arah Sungai Tabuk menuju ke perempatan dari Kapuas ke Manjermas. Kesulitannya adalah jalan ini banyak sekali lupangnya. Jadi terkadang kita lebih aman untuk mengambil jalur di kanan daripada jalur di kiri. Ini banyak sekali lupang-lupang yang luar biasa. Jadi kadang-kadang lebih enak menggunakan jalur kanan. Apabila tidak ada mobil di sisi kanan. Memang jalan ini merupakan jalan Transkalimantan yang ditujukan untuk truk-truk. Sehingga dengan adanya jalan ini, truk-truk yang melintasi Transkalimantan tidak lagi melintasi kota Banjarmasi. Sehingga kota tidak lagi dipenuhi oleh truk-truk. Terima kasih telah menonton! Ini memang sepi. Lagi ini sudah cukup larut malam. Jadi di kiri-kanan jalan hampir tidak kita temukan para pedagang. Nah ini kita lihat bagaimana saya banyak menggunakan jalur kanan. Karena memang jalur kanan ini jauh lebih bisa diprediksi lubangnya. Lubang jalur di kiri. Cuma memang kalau di depan sudah ada kendaraan. Maka kita harus kembali ke jalur sepulang. Nah kalau sudah sepuluh di kanan kita kembali ke kanan. Sebenarnya jalan ini jalan Gubernur Syarkawi. Ini sudah banyak mengalami perbaikan. Namun memang dengan hujan yang terus menerus. Perbaikan-perbaikan tersebut berlubang kembali. Akhirnya jalur kiri dari yang anggang ke Kapuas ini banyak kembali terlubang. Jadi lebih aman rasanya kalau kita mengambil jalan di kanan. Jangan juga membuat kondisi lebih sulit adalah hujan. Jadi karena hujan ini maka jalan menjadi tidak terlihat. Tentu ini akan sangat sulit bagi mereka yang mengendarakan kendaraan roda 2. Kita terpaksa mengusul di jembatan. Karena hujannya sangat terlambat. Jadi memang salah satu faktor yang membuat jalan di sebelah kiri ini lebih cepat rusak adalah truk-truk yang mengangkut muatan yang cukup berat itu umumnya berada di jalur kiri ini. Sementara truk-truk yang sudah kosong, mereka banyak mengundangkan jalur di sebelah kanan. Dengan arah yang berbalik. Kita lihat bagaimana truk pun juga sering menggunakan jalan di kanan untuk menghindari lubang-lubang yang ada di kiri jalan. Nah seperti ini saya mengambil garis tengah. Karena memang bagian sebelah kiri jalan banyak sekali lubang-lubang. Terima kasih telah menonton! 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 kita sudah menjelang luara perempatan kalau ke kanan kita ke marabahan kalau ke kiri kita ke banjarmasin kalau kita lurus maka kita ke Kuala Kapuas pulang pisau Palangkaraya nah ini perempatannya ini cukup susi karena sudah cukup larut malam selamat menikmati nah sekarang kita menuju jembatan Barito Insyaallah kalau jalan di arah ini cukup bisa diandalkan Insyaallah tidak banyak lubangnya atau tidak ada lubangnya jadi kita bisa memaju kendaraan ini dengan merasa percaya diri jalan ini dibuka sebagai tindakan lanjut dari keberadaan jembatan Barito dan keberadaan jalan ini telah membuat banyak pemukiman baru dibuka di kiri kanan jalan ini walaupun memang masih belum sebanyak yang ada di daerah Khanggil Bakti jenisnya sudah dikendala.irah Bakti yang paling ikan ini saya bisa dikendalaan jalan ini dikendalaan jalan ini dan kita akan mengambil jalan ini yang paling bijak selamat menikmati 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 bagian selamat menikmati 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 selamat menikmati